Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kita akan kembali lagi belajar Mandemi pendidikan agama pesan dan diri ketik Dengan kompetensi dasar Yang pertama adalah Memahami makna jujur, amanah, dan istikoman Yang kedua, menyajikan makna jujur, amanah, dan istikoman Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai Kita berdoa dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga ke pembelajaran kita hari ini Berjalan dengan lancar Dan bisa menambah kematikan kita Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baiklah, generasi hebat, generasi pertanian Indonesia yang saya membawakan Hari ini kita akan kembali belajar materi tahta Yaitu amanah Untuk lebih cepat, lebih dalam Mengetahui tentang materi amanah Terlebih dahulu, kita saksikan bersama Kalian generasi hebat Yang saya cintai dan saya banggakan Kita telah saksikan bersama film pendek Tentang amanah Betapa pentingnya amanah Oleh karena itu Sebagai umat Islam Kita wajib menjaga amanah Lantas Apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah Artinya terpercaya Atau dapat dipercaya Amanah juga berarti Pesan yang dititipkan Dapat disampaikan kepada orang Yang berhak Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Adalah hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Seperti sholat Zakat Puasa Berbuat baik kepada sama Dan lain sebagainya Amanah Berkaitan erat dengan tanggung jawab Orang yang menjaga amanah Biasanya disebut orang yang bertanggung jawab Sebaliknya Orang yang tidak menjaga amanah Disebut orang yang tidak bertanggung jawab Anak-anak sekalian Yang saya cintai dan saya banggakan Artinya Menjaga amanah itu sangat penting Oleh karena itu Sebagai generasi Islam Kita harus berlatih Untuk bertanggung jawab Menjaga amanah Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil Seperti bertanggung jawab Saat tiket kebersihan Belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh Melaksanakan ibadah sholat dengan sungguh-sungguh Itu juga merupakan Bagian dari menjaga amanah Anak hebat Tanpa disadari Kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah Siapa tahu Belak diantara kalian Ada yang mendapat amanah Untuk menjadi seorang pemimpin Jika kalian berlatih Mulai hari ini Mulai dari sekarang Pada saat menjadi pemimpin nanti Tentu Tidak sulit Untuk menjaga amanah Rasulullah s.a.w bersabda Anibni Umar r.a Anin Nabi s.a.w Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih Fal amirul ladhi ala nasi ra'in alaihim Wahu mas'ulun anhum Rawahul Bukhari wa muslim Dari Ibnu Umar r.a.w bersabda Setiap kalian adalah pemimpin Dan akan diminta pertanggung jawaban Atas pemimpinannya Seorang kepala negara adalah pemimpin Dan akan diminta pertanggung jawaban Perihal rakyat yang dipimpinnya Hadis riwayat Bukhari dan muslim Anak-anakku sekalian Generasi hebat Yang saya cintai dan saya banggakan Dalam hadis Rasulullah tersebut Jelas ada pesan-pesan yang terkandung di dalamnya Bahwa seorang pemimpin Harus bertanggung jawab Seorang pemimpin harus amanah Nah Sekarang saatnya Kalian mengetahui Macam-macam bentuk amanah Amanah dibedakan menjadi tiga macam Yang pertama Amanah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Amanah ini Berupa ketaatan Akan segala perintah Dan menjauhi Segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Perfirman Dalam surat Al-Anfal Ayat 27 Ya ayyuhal lezina amanuuna Takhonu Allah wa arrasul Watakhonu amanatikum wa antum ta'alamun Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad Salallahu alaihi wasalam Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahui Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 Ada pun contoh amanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu menjalankan semua yang dipintahkan Dan meninggalkan semua yang dilarangnya Bukankah kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepadanya Orang yang mengabdi kepadanya Berarti telah memenuhi amanahnya Orang yang tidak mengabdi kepadanya Berarti telah mengingkari amanahnya Amanah yang kedua Adalah amanah terhadap sesama manusia Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia Misalnya ketika kita dititipi pesan atau barang Maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat An-Nisa ayat 58 Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 Amanah yang ketiga Adalah amanah terhadap diri sendiri Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan sekenap kemampuannya Demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 Dan sungguh beruntung Orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 Baiklah anak-anak sekalian Generasi robani yang senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sudah memahami bersama Bahwa amanah ada tiga macam Yaitu amanah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Amanah terhadap sesama manusia Dan amanah terhadap diri sendiri Baiklah kita lanjutkan Orang yang berbuat baik kepada orang lain Sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri Begitu juga sikap amanah Memiliki dampak positif bagi diri sendiri Di antara hikmah sikap amanah adalah sebagai berikut Pertama Dipercaya orang lain Ini merupakan modal yang sangat berharga Dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia Yang kedua Mendapatkan simpati dari semua pihak Baik kawan maupun lawan Yang ketiga Hidupnya akan sukses Dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Kita sudah tahu hikmahnya Oleh karena itu Sikap kita Dalam keseharian Haruslah amanah Kita harus mempraktikan amanah Dalam kehidupan sehari-hari Mulai dari menjaga titipan Dan mengembalikannya Seperti keadaan semula Menjaga rahasia Tidak menyalahgunakan jabatan Dan Memelihara semua nikmat Yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Berupa umur Kesehatan Harta benda Ilmu Dan lain sebagainya Untuk senantiasa Menjalankan tugas-tugas kita Sebagai hamba Maupun Halifah Baiklah anak-anak sekalian Sambailah kita di penghujung pembelajaran Tugas kalian adalah Menyebutkan Contoh-contoh perilaku amanah Dalam kehidupan sehari-hari Di lingkungan Keluarga kalian Tugas Dicatat Dalam buku Materi pendidikan agama Islam Dan hudu pekerti Kemudian Ditunjukkan Kepada bapak ibu gurumu Di sekolah Masing-masing Anakku sekalian Di generasi hebat Di generasi ropani Indonesia Kita telah bersama-sama Dan mempelajari Materi tentang amanah Dengan amanah Yang menjadi percaya Dalam banyak orang Baiklah Di akhir pelajaran ini Mari kita berbicara bersama Dengan melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.